Terima kasih lho, masih menyaksikan Borgol bersama saya Reply Juni Nah ini kita masuk berita terakhir nih lho Ini ada berita terakhir dari pantauannya Bang Jack nih juga Ada genangan air di jalan Poros Tungkal Nah ngapa tuh genangan air tuh Wargo sekitar merasa genangan air mengganggu aktivitas sehari-hari Nah jadi wargo kecamatan Tungkal Ilir keluhkan kondisi ruas jalan duo jalur yang menjadi akses utama pintu masuk menuju pusat kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pasalnya status jalan nasional ICO selalu tergenang air pasang laut maupun air hujan setiap waktu Yang membuat aktivitas wargo sekitar menjadi terganggu Wah kayak mana berita yuk kita tengok di pantauan Bang Jack Saat memasuki ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pengunjung akan dihadapkan dengan kondisi ruas jalan menuju kota Kuala Tungkal yang selalu tergenang air Air yang tergenang ini adalah air limpahan pasang laut yang bisa mengakibatkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 Dapat berkarat atau korosi bahkan hingga menyebabkan kerusakan Pasalnya air pasang laut yang menggenangi badan jalan mengandung kadar garam yang tinggi Kondisi jalan yang seperti ini juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat Seperti usaha pencucian motor yang berada di sepanjang jalan Sri Sudewi Maskun Sofwan tersebut Bahkan tidak adanya drainase di sepanjang jalan ini juga menyebabkan air tidak mengalir normal dan mengenangi halaman rumah dan tempat-tempat usaha warga Selain itu, Tony salah seorang pengguna jalan mengatakan Dirinya setiap hari melintasi jalan ini untuk menuju kota Kuala Tungkal Dan ketika melintasi jalan yang dipenuhi genangan air seperti ini Ia kerap berhati-hati sebab kondisi jalan licin dan sangat membahayakan pengendara Terutama bagi pengendara roda 2 Ia berharap pemerintah kabupaten dapat mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan solusi Sebab jalan parik gompong ini merupakan status jalan nasional Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan Terima kasih